Iron Dome adalah sistem pertahanan udara cerdas yang mampu melindungi wilayah udaranya tanpa perlu campur tangan manusia. Perang adalah situasi yang tidak diinginkan di belahan dunia manapun. Perang menghabiskan sumber daya yang seharusnya bisa diinvestasikan dalam pembangunan yang mendorong umat manusia maju secara keseluruhan. Namun demikian, urgensi perang mendorong aplikasi sains dan teknik hingga ke titik ekstremnya. Di antara banyak contoh, salah satu yang menonjol saat ini adalah Iron Dome Israel. Mari kita gali lebih dalam untuk memahami lebih lanjut tentang hal ini. Sebelumnya silahkan klik subscribe dan aktifkan lonceng untuk tetap update di radar emprid, mengupas apa saja yang mungkin tidak Anda ketahui. Apa itu Iron Dome? Iron Dome adalah sistem pertahanan udara otomatis yang mampu menetralkan hulu ledak udara ofensif tanpa perlu campur tangan manusia. Dinamai demikian karena kemampuannya untuk melindungi Israel dari serangan udara apapun terhadapnya. Setiap kali hulu ledak memasuki kedirgantaraan Israel, Iron Dome mendeteksinya pada radarnya dan menembakkan proyektil dari sistemnya sendiri untuk melawannya. Tabrakan, yang dikenal sebagai intersepsi, dalam istilah militer, biasanya terjadi di udara untuk mencegah kerusakan pada kehidupan manusia atau properti yang ada di darat. Sistem ini dikenal karena efektivitasnya yang tinggi, bersama dengan kemampuannya untuk beroperasi bahkan dalam kondisi cuaca yang keras. Karena bersifat otonom, maka dapat dioperasikan tanpa personel yang mengendalikannya. Teknologi yang mendasari Di era informasi ini, komunikasi dan data adalah tulang punggung operasi apapun, baik besar maupun kecil. Internet of Things, IoT, memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi di antara mereka sendiri dan mengambil tindakan jika terjadi suatu peristiwa. Contoh sederhananya adalah rumah pintar, di mana suhu ruangan bisa diatur berdasarkan preferensi pengguna, air mandi bisa dipanaskan tanpa perlu menyentuh saklar dan alarm bisa diprogram berdasarkan rutinitas Anda. Beroperasi dari darat untuk mengamankan langit dari serangan udara yang dikenal sebagai sistem pertahanan udara. Sistem ini mampu melindungi langit dari rudal, roket dan bahkan amunisi yang didorong seperti tembakan artileri dan granat. Komponen Sistem Pertahanan Udara Iron Dome bukanlah yang pertama dari jenisnya, berbagai negara memiliki spin-off mereka sendiri. Sistem pertahanan udara biasanya terdiri dari tiga komponen. 1. Radar Radar beroperasi pada gelombang radio yang mampu beroperasi bahkan dalam cuaca buruk dan kondisi buruk dengan akurasi tinggi. Radar ini mendeteksi hulu ledak asing di ruang angkasa yang ditunjuk dan menyampaikan informasi ke sistem manajemen pertempuran. 2. Sistem Manajemen Pertempuran Sistem Manajemen Pertempuran, BMS, dan unit kontrol adalah jantung dari setiap sistem pertahanan udara. Sistem ini membantu personel pertahanan mengetahui situasi aktual di medan perang atau wilayah udara di atas tanpa harus memasukinya. Ini dikenal sebagai pengintaian virtual. 3. Unit Penembakan Unit Penembakan bertugas mencegat amunisi yang masuk. Dalam hal pertahanan udara, unit penembakan ini dipersenjatai dengan berbagai jenis roket. Tergantung pada tingkat ancaman keamanan yang dihadapi di area penyebaran, rudal jarak pendek dan jarak jauh dapat digunakan. Bagaimana cara kerja sistem pertahanan udara? Sistem pertahanan diaktifkan ketika radar mendeteksi rudal asing di wilayah udara-wilayah asal. Sistem ini mencatat berbagai parameter seperti ukuran, kecepatan, dan lokasi dalam hal koordinat geografis. Peran sentral dalam sistem pertahanan udara dimainkan oleh unit manajemen pertempuran. Unit ini mengumpulkan data dari radar, GPS, peta dan perangkat lain yang mungkin ada di lokasi sebenarnya. Ini bisa termasuk kamera pengintai, perangkat pengenalan wajah, tegrafit, dan lain-lain. Data dijelin bersama untuk menciptakan kembali skenario pertempuran secara real-time, tetapi tanpa harus hadir di lokasi. Namun demikian, bahkan tanpa adanya perangkat di lokasi, data yang disediakan oleh radar sudah cukup untuk menangkal ancaman awal. Informasi yang disajikan oleh BMS sangat penting dalam merumuskan respons terhadap situasi di darat. Misalnya, roket kecil dengan radius ledakan 50 M tidak dapat ditangkal dengan roket yang memiliki radius 75 M. Hal ini tidak hanya akan berlebihan, tetapi juga akan membawa risiko kerusakan kolateral yang mahal. Demikian pula, situasi yang gawat tidak bisa ditanggapi dengan enteng. Ini mungkin melibatkan mobilisasi kekuatan yang belum tentu ada di lokasi. BMS memiliki algoritme pembelajaran mesin yang terpasang di dalamnya, yang memungkinkannya mengambil keputusan secara otonom. Sistem BMS dilatih dengan pemberlakukan situasi perang potensial dan menyempurnakan respons mereka. Sistem-sistem ini juga menanamkan pembelajaran dari pertempuran yang telah mereka lakukan sebelumnya. Keuntungan Sistem Pertahanan Udara Setelah Perang Dunia II, undang-undang utama yang berkaitan dengan keselamatan warga sipil di masa perang disahkan. Dibandingkan dengan peralatan perang yang lama dan tidak canggih, sistem pertahanan udara cepat bereaksi dan terarah dalam fokusnya. Sistem ini dapat dimuati dengan berbagai hulu ledak untuk dapat bertahan melawan berbagai rudal. Kemampuannya untuk menghantam daerah yang ditargetkan tanpa menyebabkan banyak kerusakan di sekitarnya membuatnya ideal untuk ditempatkan di dekat daerah sipil. Seiring dengan kemajuan teknologi persenjataan, peluncuran rudal tidak memerlukan infrastruktur alat tulis yang sangat rumit. Hal ini memberikan keuntungan mobilitas bagi unik penembak. Area cakupan mereka sangat luas, dibandingkan dengan ruang aktual yang mereka tempati di darat. Hal ini membuat mereka sulit untuk diidentifikasi sebagai konsentrasi amunisi oleh pengawasan satelit dan memberi mereka siluman dan fleksibilitas yang diperlukan. Kekurangan Sistem Pertahanan Udara Meskipun dapat dilengkapi dengan berbagai hulu ledak, sistem pertahanan udara biasanya dimaksudkan untuk pemberontakan jarak pendek hingga sedang. Mereka tidak dapat digunakan untuk meluncurkan rudal jarak jauh. Meskipun mobilitas mereka adalah keuntungannya, namun mobilitas ini membawa kebutuhan untuk selalu terisi bahan bakar dan amunisi setiap saat. Hal ini tidak selalu memungkinkan di lingkungan yang tidak bersahabat. Meskipun demikian, keuntungan kolektif mereka jauh lebih besar daripada kerugiannya, menjadikannya aset penting dalam pertahanan wilayah udara di berbagai negara.